Seorang pegawai lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jambi, inisial PAR, diamankan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Sipir tersebut iduga menjadi kurir sabu dan ekstasi jaringan internasional. Sabu dan ineks yang dijual oknum sipir tersebut diantaranya dipasok dari Tiongkok dan Belanda. Polisi juga mengamankan dua wanita anggota satu komplotan dengan PAR dan enam orang lainnya yang ikut ditangkap. PAR ditangkap saat mengantarkan sabu dan ineks ke seorang napi penghuni lapas Kuala Tungkal. Di tangannya ditemukan 50 gram sabu dan 100 butir ineks. Barang-barang mematikan itu disembunyikan PAR dalam celananya. Kapolda Jambi, Regen Yazid Fanani menjelaskan, total barang bukti yang diamankan meliputi 4,5 kilogram sabu dan 1.141 butir ineks senilai 5 miliar rupiah. Sabu dan ineks itu diselundupkan melalui jalur laut. Dari sindikat ini semua sembilan orang tersebut. Dari sembilan itu ada dari warga Jambi, warga Aceh, Medan, dan juga di beberapa daerah yang lain. Kalau dalam jumlah yang besar pasti ada kaitannya dengan jaringan kita masuk. Kenapa? Karena ini produksinya bukan dari dalam negeri. Produksinya berasal dari China yang mereka masukkan ke Indonesia lewat jalur laut dan jalur jalan. Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan oleh Gubernur Jambi, Zumizola Sin Siang. Pemusnahan dilakukan dengan diblender, disaksikan oleh Kapolda Jambi dan Wakopolda Kombes Nugro Aji. Dari Kota Jambi, Andra Rawas, melaporkan.